Apa manfaat membuka mata batin bagi pengusaha properti? Silahkan simak pembahasan saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Amin Baik ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah ya Berbicara mengenai mata batin ya Tentu sebagian dari orang berpikir bahwa Dengan membuka mata batin ya maka orang tersebut akan bisa melihat alam koib Dan melihat hal yang tak kasat mata Namun selain dari itu ya tujuan lain dari seseorang Membuka mata batin ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang tidak dipahami dan tidak dimengerti Dan juga mengetahui banyak informasi-informasi Dengan lewat sebuah isyarah yang langsung diberikan oleh Allah SWT Jadi manfaat dan tujuan dari membuka mata batin ini sangatlah banyak Tidak hanya untuk melihat makhluk yang tak kasat mata Namun juga bisa bermanfaat bagi kehidupan dan aktivitas seseorang Dan salah satu contohnya adalah untuk pengambilan sebuah keputusan yang tepat Dan memikirkan jangka panjang suatu usaha dan pekerjaan lainnya Dan kebetulan ya ada salah satu dari saudara kita yang bertanya tentang Apakah ketika saya membuka mata batin bisa saya manfaatkan untuk usaha yang sedang saya jalani saat ini Yaitu dalam usaha propertika Baik ya akan saya jelaskan Jadi ketika seseorang ini bisa mengaktifkan mata batinnya Maka secara tidak langsung orang itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dan manfaat ya Salah satunya bisa untuk mengetahui apakah seseorang itu bisa dipercaya atau tidak Dan hal itu bisa dilihat dengan menggunakan mata batin Dan ini berguna untuk Anda yang memiliki usaha properti Dan selain dari itu ya mata batin ini bisa juga berguna untuk menarik beberapa orang-orang Dengan mempengaruhi batinnya Dan ini bisa Anda manfaatkan untuk Anda yang memiliki usaha properti Agar banyak yang goal ya dan deal dan tertarik dengan apa yang Anda tawarkan Kemudian manfaat dari membuka mata batin lainnya adalah Ucapannya bermakna dan juga lebih mudah dipercaya orang lain Jadi ini bagus buat orang-orang yang memiliki pekerjaan dalam bidang pemasaran ataupun marketing Karena ucapannya ini mudah dipercaya Dan bagi Anda atau bagi orang lainnya yang mendengarkannya Maka ucapannya ini sangatlah bermakna Baik saudaraku Itulah beberapa keuntungan dari kita membuka mata batin Dan semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang positif dan tidak disalahgunakan Dan saya rasa cukup dari pembahasan kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan jika ada yang ditanyakan atau butuh konsultasi Silahkan bisa langsung menghubungi di kontak yang ada di bawah ini Bisa melalui JWA ataupun via telepon Dan saya Kang Sudiru pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!